hai 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 bertemu kembali dengan saya Shirley disini saya akan mereview mesin blower jumbo kapasitas 1 ton tipe gas dan disini sudah dilengkapi dengan bodi yang full stainless steel dari pemanasan blower jumbo ini sudah dilengkapi dengan pemanasan yang otomatis nah pasti kalian penasaran kan mesin blower jumbo ini ditempatkan di tempat kayak gimana sih sini saya coba saya kasih tahu mesin blower jumbo ini bisa ditempatkan di ruangan yang tertutup dan materialnya bisa kalian taruh di bawah sini karena pemanasan yang ada di bawah sini itu secara otomatis mengeringkannya dengan sempurna dan merata Oh iya saya akan menjelaskan yang ada di depan sini ini fungsinya untuk apa sih ini itu komponen panel yang pertama saklar fungsinya untuk menyalakan dan mematikan mesin yang kedua timer atau waktu fungsinya untuk mengatur waktu yang ditentukan dan yang ketiga termokontrol atau suhu fungsinya untuk mengatur suhu yang ditentukan dan ini indikator Oh iya yang di depan ini apa sih yang di depan ini tasa corporasi fungsinya untuk melihat api yang di dalam blower jumbo ini dan ini bodi keseluruhan dari blower jumbo bodinya full stainless steel ya dan yang ini bagian belakang ada pemanas otomatisnya dan kegunaannya bisa mengeringkan kacang padi jagung kopra dan biji-bijian lainnya Oh iya ukuran dari blower jumbo ini berapa sih ukuran dari blower jumbo ini ini dimensinya panjang kali lebar panjangnya 110 cm lebarnya 60 cm dan tingginya 50 cm dan setelah kita mereview mesin blower jumbo ini kita akan bikin tutorialnya yuk Mari yang pertama kita sambungkan selang regulator ke gas LPG seperti kayak gini ya dan yang kedua kita sambungkan steker ke arus listrik seperti kayak gini lalu yang ketiga bisa atur timer atau waktunya sesuai kebutuhan aja lalu yang keempat kita nyalakan saklarnya nah ini kecepatan angin dari mesin blower jumbo ini ya dan saya menggunakan materialnya dengan material tisu nah saya akan mengukur suhu panas dari mesin blower jumbo ini berapa sih dan disini saya sudah membawa termometer dan saya akan mengecek suhu panas dari mesin ini berapa sih nah sudah kelihatan ya Oh iya nah ini saat sistem overheating ya guys kalau yang warna merah ini mati kalau yang warna hijau ini nyala nah kalau yang kayak gini itu saat timer atau waktunya sudah mencapai waktu yang dibutuhkan lalu kita akan matikan tombol saklarnya terima kasih sudah melihat review dan tutorial dari kami dan menurut kalian gimana sih video kali ini jangan lupa komen di bawah sini like dan subscribe YouTube channel kami tunggu video kami selanjutnya bye bye selamat menikmati ini kita akan bikin tutorialnya yuk 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 mengeringkannya mengeringkannya ya ya Sampai jumpa.